Hai hai, jumpa lagi dengan Ria disini dari Jason Baby Shop Untuk lokal ini, aku mau menonton ke kalian semua produknya Prickle Nah, ini VPS Roller namanya Prickle London Nah, nanti aku bakalan unboxing, sekaligus review Jadi, pantengin terus channel aku, jangan kemana-mana ya Tenshin terus di Jason Baby Fatmawati Yeay, time to unboxing Nah, sekarang aku mau buka nih, untuk produk Prickle London ya Kira-kira yang kita buka warna apa ya Mari kita unboxing Kita unboxing Oh iya, tadi aku sudah bilang ini yang aku mau buka warna violet atau warna partlenya Bagus ya ya Pasti bagus dong, misalnya yang punya baby-baby girl Ini oke banget nih, warna sorornya Oke, kita unboxing Ya, ini disini sudah ada warna partlenya Nanti aku buka, terus aku mau kasih tau ke kalian semua Oke, nah disini sudah aku keluarkan nih, untuk soror Prickle London dari cardusnya tadi Kan tadi sudah aku unboxing Nah, sekarang aku mau kasih tau ke kalian semua Bagian-bagian dari soror Prickle London Nah, disini sudah ada body stroller Oke, ini body stroller Terus disini ada canopy Ya, terus disini juga ada roda bagian depan Dan ada roda bagian belakang juga Lalu ada table handle Untuk bagian di depannya Lalu ada alas strollernya Dan ada cup holder-nya Lalu ada manual booknya juga loh Nah, Max, aku bakalan kasih tau ke kalian semua Cara pasang Prickle London-nya Oke, sekarang kita pasang untuk Bagian-bagian dari soror Prickle London-nya Nah, disini sudah ada body stroller Dan aku mau buka ini body stroller-nya Itu tuh gampang banget caranya, Mam Jadi disini sudah ada Pembangun kunci Nah, disini kita lepas Untuk bagian handle atasnya Oke, lalu disini sudah ada Tombol yang untuk ditekan Dan bagian yang untuk digeser Jadi, ini tuh harus berbarengan Jadi, yang bagian atasnya digeser Lalu sambil ditekan seperti ini Lalu kita bentangkan body stroller-nya Sampai dia mengunci ya Dan berdiri kelek Oke Next, kita pasang roda bagian belakang Nah, disini sudah aku pasang roda bagian sebelah kanannya Dan aku mau pasang roda bagian sebelah kirinya nih Caranya tuh gampang banget, Mam Nah, disini kan sudah ada roda bagian belakang Dan di bagian roda ini Ada sedikit lubang di bagian depannya Nah, ini tuh caranya gampang banget Tinggal dimasukkan ke bagian body stroller Yang di posisi belakangnya ada besi timbul seperti ini nih Nah, ini caranya tuh gampang banget Tinggal masukkan bagian roda belakangnya ini Seperti ini Sampai dia berbunyi Oke, roda sudah terpasang Oke, next kita pasang roda bagian depannya Nah, disini sudah aku pasang roda bagian sebelah kanan Dan aku pasang roda bagian sebelah kirinya Dan ini tuh caranya gampang banget, Mam Untuk roda bagian depan ini kan Di bagian atasnya ini ada besi yang sedikit timbul seperti ini Nah, ini tuh caranya gampang banget Dimasukkan ke bagian lubang yang sudah disediakan Di depan body strollernya ini Caranya seperti ini Oke, sampai dia berbunyi klik ya Untuk mengunci Oke, roda depan sudah terpasang Oke, next kita pasang alas strollernya Dan ini tuh cara pasangnya gampang banget, Mam Untuk di alas stroller ini Sudah ada bagian-bagian yang sudah berlubang seperti ini Untuk dimasukkan ke dalam beltnya Yang sudah ada di body stroller Nah, aku mau pasang ya untuk alas strollernya ini Oke, nah untuk alas strollernya sudah terpasang nih Di body stroller depi ke London Next, kita pasang bagian canopy-nya Nah, disini sudah ada canopy-nya Sudah aku siapkan nih Dan ini tuh caranya gampang banget Untuk canopy-nya ini Disini kan sudah ada lubang di bagian untuk body strollernya Sebelah kiri dan kanan Dan caranya tuh gampang banget Untuk di canopy-nya sudah ada bagian yang harus dimasukkan ke bagian lubangnya Si body stroller Jadi tuh tinggal dimasukkan seperti ini Untuk posisi kiri Dan untuk posisi sebelah kanan Oke, nah untuk kanan-nya sudah terpasang Next, kita pasang bagian handle table-nya Nah, disini sudah ada handle table nih Ya, dan aku mau kasih tau ke kalian semua cara pasangnya Dan disini untuk di bagian body strollernya tuh gampang banget nih, Mam Sudah ada lubang yang sudah disediakan Untuk memasukkan bagian handle table-nya Jadi, cara seperti ini Untuk posisi sebelah kiri dan kanan Oke Sudah terpasang Nah, sekarang season terakhir nih Kita pasang cup holdernya Nah, cup holdernya ini Dipasangkan di posisi sebelah kanan bagian body stroller Jadi, disini ada bulatan Ya Nah, ini pasangnya tuh gampang banget Bagian cup holdernya kan Ada bagian yang harus dimasukkan ke bagian lubang sini Jadi, ini caranya seperti ini Oke, cup holdernya sudah terpasang Oke Nah, sekarang aku mau kasih tau ke kalian semua Untuk para mam saya dan bun saya ini Untuk free to London Ini bisa di-reclining loh Jadi, bisa tidur dan duduk Dan caranya itu gampang banget, Mam Untuk di bagian recliningnya Ada di posisi belakang body stroller Nah, ini tuh caranya gampang banget Kalau untuk recliningnya Jadi, disini ada tali Terus disini ada pengaitnya Nah, disini aku kan lagi pasang posisi duduk nih, Mam Nah, ini aku mau reclining untuk posisi tidurnya Jadi, tinggal tekan Untuk bagian pengait si talinya ini Lalu, kita surut ke bawah Sampai dia posisi bener-bener tidur Oke Gampang banget kan Nah, ini session terakhir nih Aku mau kasih tau ke kalian semua Untuk para mam saya dan bun saya Cara melipat stroller free to London Dan caranya itu gampang banget, Mam Nah, untuk di bagian handle pendorong Disini sudah ada tombol di bawah Dan sudah ada tombol yang untuk digeser Dan ini ditekan ya Jadi, caranya gampang banget Disini, untuk cara melipatnya itu Ditekan tombol bagian bawah Lalu, digeser Secara berbarengan Lalu, kita patahkan posisi strollernya Oke Sampai dia terlipat Oke Oke Nah, untuk posisi bodi strollernya sudah terlipat nih Nah, kalian bisa kelihatan kan Untuk table handle-nya itu sedikit berdiri Nah, ini bisa kita rebahkan Jadi, posisinya lebih simple Caranya itu tinggal digeser aja Atau ditekan ke belakang seperti ini Sampai dia Terlipat Oke Thank you banget Yang sudah menonton video aku Tadi, cara pasang Beli ke London Dan aku sekarang mau review nih Untuk stroller free to London ini Bisa dipakai dari baby bone Sampai kapasitas 18 kg Atau sampai 20 kg juga masih bisa oke sih Nah, terus ini juga bisa dikali di 3 step loh Jadi, bisa Fred tidur Setelah tidur Sama duduk Terus, asiknya lagi nih Dia punya body Atau bagian body strollernya ini Sungguh dikitup di tinggi mom Dari stroller biasa Karena kalau tunggu di tinggi ini Ini enaknya nih Kalau posisi maminya Kalau sendirinya di stroller Itu gak terlalu rendah banget Dan kita gak terlalu buku banget Enaknya di situ Terus, ini juga dilengkapi dengan alas stroller And Juga ada table Makannya untuk bagian pan Nah, disini asik banget Karena nih, kalau misalnya Dia mau makan biskuit Atau bisa bingung susu Taruh di table-nya Bisa Terus, ini Untuk dia punya body Stroller-nya ini ya Untuk bagian kerangkanya Ini oke banget Karena dia Stay still Dan kualitasnya Sebenernya bagus Jadi Jangan lupa di order Dan ini nomor satu juga Dan seharusnya juga gak tau Bangal Jadi Buruan di order Hanya di Jason Baby Farmamati Kita ada di Tc. Farmamati Nomor 1 Nomor 68 Thank you for watching And jangan lupa ya Di comment Di like Di share And di subscribe Pastinya Thank you for watching And see you next Y'all Terima kasih.